Setiap permasalahan ada hikmahnya, Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum Bunda, setiap permasalahan ada hikmahnya. Karena Islam itu penuh cinta. Nah menjawab pertanyaan dari Febri nih Bunda. Ini perusahaan ibunya nih baru ada selentingan bahwa ada salah satu pegawainya yang selalu memuji ibunya. Ibunya kan sebagai owner. Memilik ya? Memilik kerupuk kulit sehat bahagia ya. Kerupuk kulit sehat bahagia, sejahtera selamanya? Iya, sehat bahagia dan garing. Garing kan, kerupuknya itu garing. Garing, 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 garing bukannya yang... Kerupuknya garing, taring. Itu taring. Bunda-bunanya masih aja ya. Nama juga usaha banget, Masya Allah. Jawab nih Bang. Iya, jawab Bunda. Baik deh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Wassalamualaikum. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, sekarang kita membahas tentang masalah penjilat dan yang dijilat. Ini bagaimana kedudukannya? Ini adalah perbuatan manusia yang tentunya dilarang dalam Islam. Bunda, ini Masya Allah Bang Febri menyatakan kepada ibunya. Itu Bu, sebenarnya ada orang yang memuji ibu, bilang ibu itu bagus, ibu ini baik. Tapi ternyata, sebenarnya itu cuma mau menjilat aja. Ya, ina uzubillah min zarik. Bahwasannya orang yang menjilat ini kan memang kadang-kadang gak tahu juga ya. Artinya apa yang diungkapkan, apa benar murni, apa enggak. Tidak ada yang mengetahui kecuali dirinya dengan Allah. Jadi hindari yang pertama itu kita suuzon, berprasangka buruk, hindari dulu. Siapa tahu memang benar-benar mau memuji. Siapa tahu memang benar-benar ingin mengungkapkan kelebihan. Ya, tapi yang harus dilihat, kalau memang setelah memuji, kemudian ada embel-embel di belakangnya, itu bisa jadi masuk ke dalam kategori menjilat. Jadi udah, hindari deh yang namanya prasangka-prasangka buruk. Kalau memang ada yang memuji, maka pertama kita ucapkanlah Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini semua ni'mat dari Allah. Kemudian ucapkanlah yang kedua, Masya Allah, Tabarakallah. Itu kan Masya Allah dari tiga suku kata, Masya Allah, apa yang Allah kehendaki. Jadi kalau ada orang, Ya Allah kamu cakep banget deh, Masya Allah, Tabarakallah. Emang Allah maunya begini? Ya Allah, ibu itu rajin banget deh, baik banget sama semua karyawan. Masya Allah, Tabarakallah. Jadi jangan kita tergiur dengan pujian-pujian dari manusia. Dan yang terakhir, yang ketiga ada doanya. Ada doanya supaya hati kita terjaga. Jangan sampai pujian banyak bertubi-tubi kepada kita. Kita lupa sama Allah. Doanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tu'ah gizni bimaya kulun. Nah, itu dibaca. Pertama, Ya Allah, engkau maha mengetahui daripada diriku sendiri. Ya Allah, aku maha mengetahui. Aku mengetahui daripada mereka mengetahui diriku. Jadi kalau ada orang yang memuji kita, Ya Allah, padahal kita mempunyai dosa. Orang bilang kita baik, Ya Allah, padahal kadang-kadang kita juga punya hati kurang baik juga. Dan juga, Allahumma ja'alni khairan. Ya Allah, jadikanlah diri ini lebih baik. Mimma ya zunun, apa-apa yang mereka sangkakan. Jadi sangkaan orang lain kepada kita mudah-mudahan menjadi doa, menjadi kenyataan, Bang. Dan juga yang terakhir, waghfir li, ampuni aku, malayak lamun, apa-apa yang mereka enggak tahu. Dan juga jangan beratkan diri ini atas apa-apa yang mereka ucapkan. Jadi maksudnya apa? Pujian-pujian, kita berharap jangan menjadi diri kita lupa daratan. Bang, kalau lupa daratan bisa jatuh tuh, Bang. Dipuji, dipuji, ketinggian akhirnya pertama. Ujub juga, lupa daratan juga. Kita enggak merasa bahwa ucapan itu adalah membahayakan kita. Jadi Bang, yang pertama hindari yang namanya suuzon. Prasangka buruk. Kalau memang dia melakukan kebaikan, mengucap yang baik. Maka insya Allah akan menjadi doa. Tapi kalau sekiranya memang dia mengucapkan ada udang di balik batu. Maka apa yang diucapkan pasti semuanya akan dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kamu kasih tahu tuh sama adik kamu. Dik? Oh adik. Udah, gitu aja. Kita enggak tahu lagi ya. Bun. Iya. Bunda. Iya. Masih ada yang baper, banyak pertanyaan silahkan. Boleh. Siapa yang mau bertanya, boleh. Boleh Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Neneng dari Majista Lim Al Istiqomah Bogor. Iya. Dari Bogor, Ibu Neneng. Baper bun. Boleh nih. Kan saya punya temen. Terus suaminya, saya kan udah pejabat. Suaminya tuh yang pejabat? Iya suaminya saya pejabat. Terus dia kan namanya pejabat, berarti istrinya kan ibu pejabat ya. Iya kan suaminya pejabat, ibunya jadi pejabat. Terus kenapa, ibu ibu. Terus udah gitu kan, dia banyak yang datang. Namanya juga pejabat ya. Namanya juga pejabat. Banyak yang ke rumah, ada yang ngasih buah. Ada yang ngasih... Tahu. Buah, ada yang ngasih apa sih namanya. Makanan, ada kue gitu ya. Terus ada yang ngasih motor juga, supaya urusannya cepat diberesin gitu. Gimana itu hukumnya? Tapi si istrinya risih gitu. Oh istrinya dia gak mau. Gak mau. Udah ya gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya gitu aja. Udah kalau gitu aja gak apa-apa. Bunda kalau udah sampai rumah, whatsapp aja ya. Ini pelicin ya. Oh pelicin, iya iya betul. Ini pelicin itu bagian dari sodok ya. Eh sodok. Sogor ya. Sogor ya. Sodok sih. Iya bener, sogok ya. Iya kenapa tuh bang menjadi kepikiran sogok. Memperlancar itu kerap terjadi loh. Untuk umpamanya terhadap petinggi-petinggi, memperlancar urusan itu sering terjadi. Ini gimana nih bunda? Bunda. Bunda. Iya. Kau yang mulai, kau yang mulai. Udah itu doang. Ini tadi yang mulai, dia gak akhirin. Udah ya gitu aja. Bunda. Iya. Ada pertanyaan nih, seseorang udah jadi ibu pejabat, uh langsung rame rumahnya. Didatengin ada yang ngasih motor, Alhamdulillah. Ada yang ngasih buah, ada yang ngasih dan lain sebagainya. Eh ternyata itu sebagai pelicin. Setelah saya pelicin mah buat nyetrika. Biar kagak rikat. Dan dikatakan oleh bagian Nabi Muhammad s.a.w. Allah melaknat orang yang menyogok dan yang disogok. Oleh karena hati-hati tanya, ini apa nih hadiahnya? Untuk kita pribadi, emang ada maunya atau bagaimana? Tanya. Karena khawatir itu menjadi, inaudzubillah, hak yang harusnya kita tidak makan, tapi malah kita makan dan menggeser posisi orang di dalam kantor tersebut. Inaudzubillah. Oleh karenanya, ini namanya orang suka menjilat baik-baik. Bisa mendatangkan juga orang yang dipuji itu menjadi ujung, menjadi sombong. Padahal hal tersebut, ya lebih baik dikritik gitu ya bun ya. Daripada orang yang memuji. Karena kalau orang mengkritik itu, oh kita menyadari kesalahan kita. Tapi kalau orang yang memuji berlebihan, itu bisa jadi sombong. Tuh, ke bunda siapa tadi namanya? Neneng. Bunda neneng, rumahnya delapan tingkat, mobilnya delapan biji, rumah saya belakang rumah bunda neneng. Ketutup. Ketutup ya. Memuji berlebihan yang tidak sesuai faktanya, itu termasuk hal yang telah dibenarkan dalam agama Islam. Karena sama saja kayak membuat-buat, kayak munafik. Oleh karenanya, celaka engkau, kata Nabi. Engkau telah memotong leher saudaramu, celaka engkau, engkau telah memotong leher saudaramu. Rasul mengatakan itu sebanyak tiga kali, karena memuji berlebihan. Apalagi di hadapan orang lain, karena mengakibatkan orang tersebut menjadi sombong. Gitu ya bun ya. Ini bagian dari menjilat juga tuh gimana ya? Kalau dari kelakuannya menyogok, tapi niatnya menjilat ya? Iya, karena kan memberi itu kan tujuannya supaya dipuji, ih baik banget sih gitu kan. Baik banget, ngasih motor, baik banget, ngasih makanan. Eh tapi ada tujuan di belakangnya itu. Ada tujuannya di belakangnya. Wah ini udah satu tingkatan nih di atas menjilat nih. Sudah mengorbankan harta soalnya ya bang. Iya bener, bun, bunda, masih ada yang baper, banyak pertanyaan silahkan, ayo. Oh ini bak, ini bak, boleh, iya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti Muniroh dari Majlis Talim al-Istiqomah Bogor. Pernah ada semuanya orang Bogor, mana? Bunda, ada Yel-Yel? Enggak ada. Enggak ada, yaudah, gak apa-apa. Iya, bapak. Bapak, bapak, ibu. Gini bun, saya punya adik, terus dia kan kerja. Di kerjaannya itu punya teman-temannya, itu saudara bosnya. Nah, terus di kerjaannya itu, saudara bosnya itu main HP, terus tidak inilah sama pekerjaannya tidak bagus gitu ya. Terus adik saya itu ke depan bosnya harus ngomong apa sih, baik-baikin gitu. Yang baik-baik kerjanya dia bagus, padahal mah enggak gitu. Berbohong berarti ya? Berbohong ya? Iya. Tapi adik saya itu di dalam hatinya enggak enak gitu, dia berbohong. Itu termasuknya penjilat apa gimana, Bu? Adik saya itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk yang satu ini kita bahas setelah yang satu ini aja ya Bunda ya. Jangan kemana-mana, tetap di Wassalamualaikum Bunda.